Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat dan nekmatnya Sehingga pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat Tanpa halangan suatu apapun Maka mari kita syukuri bersama dengan membaca kalimatul tahmid Alhamdulillah bin Alamin Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita rindukan Safa'atun ma'udhmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Dan bisa menjadi solusi Pemecahan masalah-masalah kita hadapi Ada pun judulnya adalah Rizki Lancar Hajat dikabulkan Hati tenteram Amalkanlah Solawat Nuril Anwar Seperti apakah manfaatnya Kok bisa menjadi solusi ilahiyah Rizkinya lancar Rizkinya lancar Hajatnya dikabulkan Hatinya tenteram Karena ketahui lah bahwa Solawat Nuril Anwar itu Mempunyai beberapa manfaat yang luar biasa Salah satu antaranya Yang pertama Apabila dibaca tujuh kali Menjelang tidur Maka si pembacanya Insyaallah akan terbebas dari sihir jahat Yang kedua Apabila dibaca sepuluh kali Seusai solat subuh dan maghrib Akan dilancarkan rizkinya Dan berkah rizkinya Dan apabila dibaca Dua puluh satu kali Bagi seorang pegawai Yang ingin berangkat ke kantornya Maka ia akan mudah Mendapatkan jabatan Dan kedudukan yang tinggi Apabila ia seorang pedagang Menjelang berangkatnya Membaca Dua puluh satu kali Maka insyaallah akan Dilariskan dagangannya Inilah tentunya Dan apabila dibaca seratus kali Rizki akan melimpah Hidup tenang Semua hajat akan dikabulkan Siapa yang mengabulkan? Allah subhanahu wa ta'ala Dan apabila Dibaca tiga kali Dan apabila dibaca tiga kali Ketika menghadapi orang yang sedang marah Baik di rumah Di kantor maupun dimanapun Ketika ada orang marah Maka bacakanlah Tiga kali Insyaallah akan merda Dan sadar Karena Allah subhanahu wa ta'ala Manfaat yang lain Masih banyak Namun Barangkali pada kesempatan ini Itulah yang perlu kami sampaikan Pertanyaan berikutnya Lalu apakah? Dan seperti apa? Apa? Cara mengamalkannya? Yang pertama Jangan lupa untuk berwasilah Berwasilah itu Menyambungkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar ada robito Maka kita bersama-sama Dengan menyertakan orang-orang sholih Bukan minta kepada orang yang sholih itu Menyertakan Untuk menghadap kepada Allah Karena mereka lah yang lebih dekat kepada Allah Bagaimana caranya? Sebelum memulai Maka berwasilah Demikian Audubillahiminaisaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Liridu'illah Wali safa'ati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalamah Wali karamati saydi seh Muhyiddin abdal kodiri jilani Wassaih Hasan as-sadili Radiyallahu anhu Wali ma'unati masayihina Wamurobbibina Wali-wali dina Wali ijabatil mas'ul Say'ul lillahi lahumul fatihah Begitu Sampaikan Baca fatihah Sekali kemudian Kalau pilih yang tujuh kali Lakukan yang tujuh kali Yang sepuluh kali Setelah selesai Jangan lupa Tutup doamu Dengan al-fatihah juga Karena fatihah itu Merupakan pembuka kebaikan Dan penutup Semua kebaikan Agar berkah Bacaannya seperti apa? Yaitu Demikian Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Wasallim ala Nuri l-anwar Wasirri l-asrur Watiriakil aghyar Wamiftakhibab il-yasar Sayyidina Muhammadin il-mukhtar Wa alihi l-adhar Wa ashabihi l-ahyar Adadani amillahi wa'ibdani Itulah Lafal sholawat Nuril anwar Adapun artinya adalah Sebagai berikut Ya Allah Limpahkanlah sholawat dan salam Atas cahaya Di antara Segala cahaya Dan rahasia Di antara segala rahasia Penawar Duka Pembuka Kemudahan Junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Manusia pilihan Juga Keluarganya yang suci Dan sahabatnya yang baik Sebanyak Hitungan Nikmat Allah Dan karunianya Itulah artinya Dari sholawat Demikian yang dapat kami Sampai Ada kekurangan dan Kehilapan Itu semua kami yang melakukan Karena kami menyadari Sebagai orang yang Fakir akan ilmu Tepatnya salah dan lupa Namun Barangkali ada benarnya Semua Amin Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akhirul kalam Bilahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barukah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh